Satuan Narkoba Polres Giyanyar mengamankan tujuh tersangka pengedar narkoba. Empat orang di antaranya merupakan residivis yang keluar masuk sel kasus yang sama. Sementara tiga tersangka lainnya baru pertama kali mengedarkan narkoba setelah terdesak kebutuhan ekonomi. Satu pelaku di antaranya adalah janda muda dengan satu anak yang ikut mengedarkan narkoba dengan cara tempel. Pelaku mengedarkan narkoba di wilayah Sukawati berbatasan langsung dengan kota dan pasar. Kasat narkoba Polres Giyanyar AKP Igusti Nurah Winangun mengatakan penangkapan ini setelah maraknya peredaran narkoba di wilayahnya. Total narkoba yang diamankan sejumlah hampir delapan gram dikemas dalam klip plastik siap edar. Seluruh pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Giyanyar. Para tersangka terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Nyoman Sudarmike, Kompas TV, Giyanyar, Bali